Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantungkan oleh saudara Geri Firman Shah, kepadanya kami persilahkan. Kang Geri Firman Shah, apakah sudah ada di... Mungkin Kang Geri Firman Shahnya sedang ada kebala, baik kepada Kang Restu Rizki, kami persilahkan. Baik, mungkin Kang Restu belum ada di ruang Zoom. Kepada Kang Muhammad Hizbah, kami persilahkan. Semua nggak ada, harusnya disiapin dulu. Enggak, enggak, enggak coba. Hizbah, bisa? Langsung, yaitu KUMC, Kaca Patihah bersama. Udah, ada Ibu itu, Kang Hizbah. Ah, Hizbah. Kang Hizbah, mungkin suaranya kecil ya, kurang terdengar. Maaf. Iya, ada. Namun suaranya kecil, kecil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dua yabatakura. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waahmatullahi wabarakatuh. Daq walurri at keywordur, Waalaikumsalam. 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 Di panma abarakatuh. Romeo kelas kidura midahi своей mации. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 1-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan peristiwa sejarah sebagai peringatan. yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Langsung saja. Langsung saja. Tidak berpanjang kalam. Mari kita sama-sama simak. Bapak yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Seperti biasa. Nanti kalau ada pertanyaan. Bapak-bapak ibu-ibu. Mau ada diketik di kolom chat. Yang disampaikan. Bisa langsung diketik di kolom chat. Dan syuruh Allah nanti akan dibacakan. Manda pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Nadzi tatma innu al-qulubu bi-zikrih. Watashirahu al-suduru bi-ta'azimih. Watasman nufus bihamdih. Ashmah. Ashadu an la ilaha illallah wahdaw la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habbina wa syafi'ina wa maulana muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa mancabi ahudah. Para bapak, para guru-guru kami, para guru besar, kawan-kawan, para dosen dan anak-anakku mahasiswa. Serta hadirin sekalian. Mari kita bersyukur kepada Allah. Tak henti-hentinya rahmat karunia dan pertolongan Allah berpihak kepada kita. Kita beri kesehatan, kita masih bisa sholat subuh insya Allah, zikir, dan insya Allah kali ini pun kita berdikir. Dikir dalam arti lebih dalam. Mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul pertemuan yang diberkahi, pertemuan yang mempertemukan. Tidak sekedar mempertemukan wajah secara virtual, tapi juga mempertemukan pikiran. Mempertemukan harapan, mempertemukan hati yang berakumulasi untuk mengagumkan Allah. Karena hanya, karena pertolongan Allah kita bisa memperoleh kebaikan. Bisa sampai terdengar apalagi menyentuh hati. Ini bukan kata-kata saya semata. Tidak punya apa-apa, tapi hanya karena rahmat dan karunia Allah. Kita bisa berkomunikasi lebih dalam. Baiklah saya... Share-nya. Sudah muncul Pak Cuk, atas. Korelasi sumpah dan peristiwa sejarah sebagai peringatan untuk masa depan. Kenapa saya di sini jelaskan korelasi sumpah dengan peristiwa sejarahnya? Karena umumnya tafsir-tafsir tidak mengkorelasikan dengan apa katakan yang disejarahkan ini. Umumnya sumpah diambil makna secara umum saja. Tentu saja ini ada satu tafsir saja. Karena seperti dikatakan oleh tafsir ini. 5 hari juta fakur wadako ikut tazabur. Tafsirnya tahun 2000-an ke sini yang baru muncul. Sekitar 13 jilid. Karena itu saya angkat korelasinya. Karena memang tidak ada tafsir-tafsir lain yang melakukan ini. Kecuali tafsir ini saja yang ditulis oleh Hasan Al-Bidani. Suratnya Al-Fajr. Al-Fajr itu nama surat. Saya bacakan saja ayatnya. Nanti langsung kepada penjelasan sedikit ayat. Wal-a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wal-fajr. Wal-ayalin ash. Wal-syab'i wal-wats. Atau wal-wits. Kiraatnya bisa gitu ya. Wal-layli idha yasri. Ini asanya yasri. Bisa yasri begini. Atau ada karena asanya yasri. Tapi dibuang yakannya. Untuk sama dengan. Itu saja ini. Semua itu Aad. Samud. Fir'aun itu telah melakukan kedurhakaan di negeri mereka banyak melakukan keruksakan kemudian Allah di sini Tuhanmu mengucurkan menggelontorkan itu katakan azab kepada inilah yang disumpahnya inna rabbakalabil mirsad sesungguhnya mengawasi mengamati untuk membela kebenaran dan juga menghukum orang-orang yang mentah ini terjemahnya sepintas kandungan surat ini surat al-fajr ini turun di Mekah urutan ke-10 setelah al-layl dan sebelum ad-duha terdiri dari 30 ayat 139 kata dan 597 huruf kalau urutan mushabnya ini dari Al-Fatihah Al-Baqarah ini urutan ke-89 surat al-fajr nah nanti kita akan melihat apa sistematika setelah ke-10 ini dulu dilihat dari ada konsistensi kesambungan materi dari surat pertama sekarang dari sisi bahwa harta cenderung membuat orang jahat ada-ada sinambungan beberapa surat disini juga begitu tapi nanti setelah ayat terbagian hanya tiga pokok kandungan disini surat al-fajr itu yang pertama Allah bersumpah dengan waktu yang berhubungan dengan kehancuran umat-umat terdahulu sebagai petunjuk atas keadilannya dalam mengalahkan kebatilan dan memenangkan kebenaran ini dari ayat 1 sampai 14 nah kemudian di tengah-tengahnya itu sekitar 10 ayat ya bukan 10 ayat 5 ayat menjelaskan watak manusia yang terpedaya dengan kekayaan atau bahkan kemiskinan karena mereka sangat mencintai harta dan ke 10 bagian terakhirnya balasannya nanti di akhirat itu kandungan nah memanai sumpah dengan waktu ini seperti tadi saya sampaikan disini ada 4 sumpah ya atau ada bahkan 5 pertama wal-pajri itu artinya rata-rata tafsir itu waktu permulaan siang itu yang diunggulkan oleh surutahriwa itu kemudian ada paham lain sholat subuh ya karena sholat subuh itu masyhuda disaksikan oleh para malaikat kemudian juga pajar di hari kurban idul adha dan pajar hari jumlah itu perbedaan-perbedaan kenapa begitu karena memaknai sumpah dalam kalurkan itu seluruhnya ijjihadi kata ini Hasan ini tidak ada petunjuk yang langsung dari Rasulullah untuk memaknai sumpah-sumpah semuanya ijjihadi tapi tentu saja ada keumumannya umumnya di al-pajar diarikan permulaan siang sehingga umum sifatnya nah disini yang satu-satunya ini mengkorelasikan sumpah-sumpah ini dengan beberapa ayat yang selanjutnya tentang hukuman kepada kaum ad diartikan waktu pajar itu permulaan datangnya adab kepada umat terdahulu penentang agama-agamanya nanti dijelaskan contohnya kemudian walayalin ashrin dan demi malak 10 malam atau malam yang 10 itu apa rata-rata tafsir kebanyakannya malam 10 malam pertama jul hijah dengan karena dengan segala keagungannya ada juga yang menafirkan 10 malam terakhir romadon nah 10 ada juga yang menafirkan 10 malam pertama muharam nah ini yang dipilih pada tafsir yang saya pilih ini disini saya mengambil satu tafsir saja karena beda sama sekali perjalanan yaitu perjalanan nabi bani Israel bersama nabi Musa keluar dari Mesir disana terjadinya penyelamatan Musa dan pengasuran Fir'on kemudian whatsapp iwalwat nah ini yang paling sepertinya ada mengomentar ini dalam menafsirkan ini para ulama sangat katakanlah seperti tidak menentu genap dan ganjil whatsapp iwalwat demi genap dan ganjil apa ya pokoknya umumnya memilih genap dan ganjil saja bilangan itu tapi maknanya apa nah ini yang tidak jelas katanya karena para atasir sendiri kemana arahnya genap dan ganjil itu nah ada juga yang menafsirkannya genap nya itu jul hijah 10 ya hati 10 whatsapp ini ganjilnya aropah hari ke-9 tapi ada yang cukup merasional tafsir ini al-wasid genapnya itu makhluk ganjil itu Allah karena makhluk itu tidak ada yang ganjil katanya jaujain dua nah itu cukup rasional dan yang ganjil itu hanya Allah benar juga rasanya nah ini tapi ini pendapat itu tafsir al-wasid saya ditentui makhluk genap itu makhluk ganjil Allah karena makhluk tidak ada yang ganjil katanya disini bukan itu yang saya pilih tafsir ini itu kehubungan dengan peristiwa peristiwa adab yang disajukan setelah ayat ini itu azab kena kepada kaum tujuh malam delapan hari tujuh yang ganjinya delapan hari nanti dijelaskan wal-layli iza yasri dan malam apabila berjalan memang ini juga dihubungkan dengan azab adab kapan seringkali malam dibahaskan bahwa ada terjadi bayatan tengah malam waktu kamu tidur di Allah disini baru mempertanyakan disumpah-sumpah lain jangan jalan mempertanyakan begini apakah dalam hal-hal kata-kata perasa tadi ada nilai kosam ada nilai sumpah bagi orang yang berakal hijj disini hijjir itu asalnya mengekang membatasi hijjir itu karena akal fungsinya membatasi mengekang apa pikiran manusia dengan kebenaran nah kata-kata kecuali nanti akan dihubungkan dengan itu sehingga memediki makna sumpah maka waktunya berarti maknanya itu waktu bergerak tanpa kenal kompromi sehingga kita salah dan itu tidak ada yang bisa diulangi terus waktu berlalu dengan muatan dan pesan pelajaran yang penting semuanya berlalu dan memberikan pesan ini sedar karena itu bicara masa lalu itu penting karena semuanya memberikan pesan dan pesan itu bisa berulang maknanya waktu datang dengan segala muatannya tidak polos besok tidak polos besok itu datang dengan segala muatan situasinya tersendiri karena itu tidak sebaiknya tidak boleh yang bisa disekarangkan besok besok belum tentu seperti sekarang waktu datang dengan segala muatannya tidak polos waktu itu usia manusia nah ini kata Al-Gajali usia manusia dengan sifat-sifat tadi itu manusia terbengkali dalam waktunya bagaimana manusia di hadapan waktunya itu kata Al-Gajali ini dalam ihya manusia itu seperti yang dengan waktunya seperti yang jualan es es balok di tengah musim panas bayangkan es balok jualan tengah musim panas laku mah belum kalau nguap mah terus setiap saat artinya kadang-kadang waktu itu berlepas dan tidak bisa ada nah nanti sumpah-sumpah ini akan dihubungkan dan dimaknai dengan peristiwa sejarah kehancuran umat terdahulu ini Abdurrahman Al-Midani Ahmad Abdurrahman Bil-Midani Abdurrahman Hassan Al-Midani tafsirnya ma'ariju tafakkur wa'daqa'iku tadabbur maka masuk kepada ayat ini alam alam taruh kaifa fa'ala rabbuka bi'adin tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan kaum ma'ad tentu saja bukan hanya kamu harus tahu bagaimana Allah memperlakukan kaum ma'ad itu satu kabilah di sebelah selatan jajirah Arab keturunan Nabi Nuh yang kelima generasi kelima setara Nabi Nuh Nabi Nuh Irom Zatil Imat Nabi Nuh Irom yakni negeri Irom Zatil Imat yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi Nabi Nuh Irom itu generasi ketiganya jadi negerinya itu dikembalikan kepada Irom generasi ketiga menurunkan generasi kelima namanya negerinya lagi Irom yang berasal dari nama kakeknya yaitu Irom jadi itu-itu itu juga hanya Irom lebih dulu daripada Ad dan Al-Quran menggambarkan bahwa dia memiliki bangunan-bangunan yang tinggi yang belum ada bandingannya di tempat lain wah ini luar biasa jadi dari generasi ke lima ketiga dan kelima setelah Nabi Nuh sudah tercipta budaya kebudayaan peradaban yang hebat bangunan yang hebat tentu saja mungkin sebab di zaman Nabi Nuh saja sudah ditemukan data-data fakta-fakta bahwa disana sudah ditemukan teknologi yang canggih nah disini akan membuktikan juga apa yang kedengah ternyata karena kekayaannya kekuasaan dan kekuatannya ternyata mereka jadi sombong ini sepertinya natrat artinya nyaru sinambung dari surat-surat sebelumnya banyak kedurhataan penentangan berhubungan dengan kekayaan dan kekuasaan pastak baru mereka sombong di goirir hak dengan bukan dengan kebenaran menentang kebenaran saking sombong dan merasa kuatnya mereka berkata siapa yang lebih kuat daripada kita wah ini menantap dunia nah benar-benar kekuasaan dan kekayaannya membuat mereka sombong menentang kebenaran apa yang terjadi yang terjadi mbak amma adun fa uhliku birihin sorosorin kaum ad itu dihancurkan dengan angin yang sangat dasat sangat dingin yang atiyah itu dasat tidak terkendali atiyah itu kekuatannya tidak terkendali lagi dengan kekuatan apapun yang Allah yang Allah serangkan kepada mereka selama lima enam sembilan malam delapan hari khusuman secara terus-merus patarul kaum api hal sor berhingga manusia bergelimpangan disana seperti pohon-pohon korma yang sudah kropos bergelimpangan pohon-pohon korma yang lapuk dan kropos bahal taruh min bagi tak seorang pun tersisa bisa Allah secara jelas kata tafsir ini menyatakan disini sab alayalin yang ganjil wasamanyata dan yang genap apa maksudnya ini sehingga diekplisitkan adab selama tujuh malam delapan hari termasuk yang diisaratkan oleh genap tadi asyab walwat artinya waktu malam dan siang serta jumlah ganjil dan disebutkan dalam sumpah karena telah terbukti adanya peristiwa besar dalam perjuangan kehidupan manusia yang bisa terjadi kembali di kemudian hari artinya sepanjang malam siang itu bisa terjadi dan ini disini dimaknai kesan tentu saja dihubungkan dengan tadi bahwa asyab ini adalah makhluk walwat adalah ganjil artinya disini karena ada Allah yang hakikat yang kemudian kehancuran kaum samud dan kaum samud yang memotong waktu besar bilwadi dilembah samud adalah kabilah arab purba dari kaum nabi soleh di dalam al-quran diceritakan mereka penduduk hijr menentang para rasulnya mereka dan mereka betul-betul berpaling dari mereka ajaran yang dibawa oleh para rasul itu tapi disini al-quran mengatakan keselebihan kehebatan mereka Mereka bisa memahat menekrekan bahasa sunnah gunung di pahat gunung-gunung besar jadi rumah-rumah yang aman bagi mereka di tempat lain ada juga gunung-gunung itu di pahat kemudian dibangun rumah di tempat lain seperti tadi Jabus Sohrab Bilwad sehingga gunung-gunung yang terdiri dari batu jadi bangunan-bangunan yang mudah dihuni dengan nyaman untuk mereka ini apa ini lagi-lagi Allah memperlihatkan kemampuan mereka secara teknologi pada waktu itu tapi apa karena durhaka mereka dan jadi sombong menentang apa dihancurkan mereka waktu subuh waktu pajar nah ini terkait pada wal pajri tadi sehingga apa yang mereka siapkan apa yang wanggakan dengan segala kekayaan tidak membantu mereka apa yang mereka sama sekali tidak membantu mereka kecuali itu banyak dalam arquan yang diserang diserahkan pada waktu subuh seperti kaum Nabi Lut waktu itu datang utusan Allah untuk menyampaikan bahwa Allah akan menurunkan azab dan dikatakan kata mereka yang akan menentu tidak akan sampai kepadamu sepat saja bawa keluarga setel mahalam sedikit lagi kecuali istrimu kemana dia akan kena akan kenanya akan kena subuh bukankah subuh itu dekat lagi-lagi ayat al-fajr tadi yang berarti waktu subuh dijelaskan dikorelasikan baik kaum Nabi Soleh maupun kaum Nabi Lut dikenakan azab mulai pada waktu subuh pajar padahal waktu tersebut sangat istimewa baik secara alamiat karena mulai perubahan dari malam sampai maupun secara spiritual karena waktu subuh dihadiri oleh para malaikat solat subuh itu artinya tatkala adab Allah datang maka apapun bisa terjadi sehingga tidak ada waktu yang bisa dianggap aman jika manusianya telah derhaka kepada Allah masih terakhir Pir'on tentang ini dan Pir'on yang memiliki bangunan-bangunan tinggi piramid-piramid itu sampai sekarang masih kekaguman dunia semuanya yang berdurhaka menentang dur'a di negeri mereka banyak melakukan kejahatan keserusakan maka maka Allah mencucurkan katakanlah kedahsatan siksa tapi Rob buka nah Rob buka kalau Rob ini yang digunakan berarti dengan Allah kalau Allah maqamu ta'dim wal-ijlal Allah itu wa sabba alaikum Allah itu maqamu ta'dim wal-ijlal kalau wa sabba alaikum Rob buka Rob itu maqamut il-maqamul imtinan wa talatub artinya Allah menyampaikan ini dalam raka belayan kasih sayang kepada mereka dikenakan kepada mereka itu tapi dalam rangka menyampaikan imtinan penganugerahan dan kasih sayang bagimu Muhammad semua ini harus jadi kebaikan kenapa karena disini Fir'un Fir'un ini dihubungkan dengan sumpah tadi inilah walayalin ashrin dimana saat Nabi Musa dan Harun membawa Bani Israel keluar dari Mesir dikejarlah oleh siapa oleh Fir'un akhirnya terseret di pinggir lautan akhirnya Allah diwahyukan kepada Musa Musa pukul itu laut itu dengan tongkat dua bagiannya itu seperti gunung yang menjulang ke atas air setelah dipukul itu sebagiannya itu seperti gunung ke atas air menjulang kemudian selamatkan Musa Allah tenggelamkan Fir'un nah ini ayatnya bagaimana nasib si Fir'un disini kami lewatkan Bani Israel kepada lautan diikuti oleh Fir'un dengan penuh permusuhan dan kebencian disanalah Fir'un dihancurkan ditenggelamkan bagaimana dipermalukannya luar biasa kekalahan Fir'un yang dulunya ngaku-ngaku Tuhan dipaksa oleh Allah untuk mengakui ketuhanan Allah hampir setelah kalabahkan mau mati beliau berkata sekarang sekarang saya iman kepada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang di iman setelah mengaku diumumkan ke dunia yang tadinya mengaku Tuhan dia dipaksa ngaku tapi kata Allah sekarang begitu begitu durhakannya kamu dulu bahkan Allah umumkan ke dunia bahwa dia hadir sekarang dia kamu selamatkan badanmu nah ini luar biasa peristiwa nah menurut sejarah peristiwa ini persis pengselamatan Nabi Musa dan penhancuran Pirun itu berjalan dari satu Muharam sampai sepuluh Muharam dan malam-malam yang sepuluh hancurnya Pirun dan selamat terjadi selamat dari sepuluh hari satu Muharam sampai Sebagai suatu peristiwa besar dan bersajarah maka waktu itu layak diangkat sebagai sumpah untuk membuktikan keadilan Allah dalam menolong para kekasihnya nah disini kita memahami ini yang disumpahi itu apa nah ini sebenarnya isi yang disumpahi itu begitu waktu waktu itu terjadi kehancuran kehancuran ini yang disumpah inna rabbaka labil mirsad yang disumpah isinya ini sesungguhnya rabbmu Muhammad rabbmu itu yang ngurusmu yang memberi anugerah kepadamu yang menyayangimu labil mirsad sungguh sungguh mengawal mengawasi inilah sumpah bahwa dengan waktu-waktu tersebut yang berhubungan dengan peristiwa kehancuran Allah berjanji satu apa Allah akan mengawasi secara seksama dan ketat bil mirsad al mirsad itu tempat 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 mengawasi secara seksama sehingga tidak boleh ada yang terlewat Allah terus mengawasi secara seksama dan ketat tentang gerak gerih orang-orang yang melawan agamanya sepanjang masa Allah akan bela agamanya akan hancurkan orang-orang yang menentangnya telah terjelah menjadi sunatullah yang berlaku sepanjang zaman bahwa keadilannya akan membelah kebenaran dan menghacurkan kebenaran nah janji Allah ini mengandung makna bahkan syarat wujud kasih sayang Allah dan keberpihakan Allah kepada kebenaran janji inna rabbakala bil mirsad Muhammad Tuhan akan terus mengawasi mengawal ini apa wujud kasih sayang dan keberpihakan Allah pada kebenaran maka sesungguhnya kebenaran Islam tidak akan bisa dikalahkan oleh yang memusuhinya selama ada yang membelahnya dengan benar dan baik kenapa sekarang tidak ada kemenangan mungkin yang membelahnya belum cara yang baik yang benar selama ini ada yang membelah dengan kebenaran yang baik Allah akan menangkan Islam tidak akan dikalahkan oleh yang memusuhinya tidak hancur itu karena muslim saja yang membelahnya tidak sungguh seperti begini kadang-kadang kita sekarang atas nama membela Islam kita tidak boleh diam harus marah marah betul marah tapi bukan marah melampu melampuaskan emosi tidak tidak ada bimbingan itu dalam kan wa'idhamah godibu hum yagfirun coba dalam Al-Quran kalaupun mereka marah hum yagfirun mereka memaafkan betul harus marah tapi bukan marah meluapkan emosi kebencian tidak 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 sebab kalau sudah begitu muslim sudah kalah sejak awal yang berjuang pertama-tama berjuang menahan nafsu supaya tindakan tidak keluar dari emosi dari kebencian tidak itu tidak akan mengantarkan kepada kemenangan ini yang kadang-kadang kita tidak pas sehingga bukan dengan akhlak mulia berjuang islam nah Allah siap mengawal sehingga kalau muslim memperjuangkannya dengan akhlak mulia waktu itu urna inna kala aluhul kula adim itu kan al-kolam itu di awal-awal Rasulullah sangat dibenci disar tapi tidak ada menghadapi dengan kebencian wah wah sabar saja atas kata-kata mereka wah juru majuran jabilah kalau pun harus menjauhi mereka jauhi sebaik-baiknya wah luar tidak ada kau ada keluar wah idam ma got bu hum ya firun itu ayat tatkala mereka pun harus marah mereka wah hum ya firun eh malah mengampuni ada contoh Rasul marah tentu saja ada tidak ada emosi beberapa kali Rasul jadi begitu ini janji Allah akan mau inna rabbakala bil mirsad nah karena itu membela ajaran Islam yang mulia itu yang suci itu hanya sah dengan cara yang mulia dan suci tidak bisa dengan emosi dengan kebencian kata Rasulullah kalau membela Islam dengan kebencian itu bukan membela Islam bahkan nikis keberagamaan menghancur kepada yang salah kepada yang tidak sejalan ada benci keluar kata-kata benci itu membela Islam bukan bukan membela Islam itu hanya membela egoisme faham membela kebencian sebab tidak akan memenangkan Islam membela agama itu hanya berarti menjemput pertolongan Allah bukan memutlakan kekuatan kita artinya yang menang itu karena saya hebat bicara karena kekuatan saya banyak bukan tidak tidak di sana membela Islam itu hanya menjemput pertolongan Allah kemenangan kemenangan para Rasul Nabi Ibrahim diselamatkan Rasulullah dalam berbagai perjuangan karena hadirnya pertolongan Allah padahal kadang-kadang menurut pertimbangan kekuatan yang dimiliki mereka tidak layak untuk menang tapi karena caranya betul-betul terkawat dengan cara terbaik akhlak mulia karena ajaran suci dengan cara yang suci dan yang mulia akhirnya Allah lah yang memulakan maka banyak pada ayat sebelumnya surat sebelumnya biarkan Muhammad aku saja yang menghadapi orang-orang para penentang itu beberapa kali nah inilah janji Allah denganku inna Rabbaka labil mirsad sesungguh Rabb itu labil mirsad tetap mengawasi mahal Muhammad untuk membela kebenaran seperti umat-umat terdahulu juga dihancurkan seperti itu mungkin Pak cucu yang bisa saya jelaskan dari mana sumpah ini mudah-mudahan ada yang bisa-bisa terpahami saya jelaskan insya Allah insya Allah dengan seksama kajian surat al-fajr tentang sumpah Allah dengan waktu ini memang subhanallah waktu itu begitu penting begitu luar biasa bermakna sekali sehingga Allah seringkali bersumpah dengan waktu dan dalam hal ini Allah berkumpah terkait dengan peristiwa sejarah untuk kaum had dan kemudian diakhiri dengan peringatan Allah sesungguhnya Allah itu menyaksikan mungkin kurang lebih seperti itu Pak Gai tidak ada yang luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala seperti biasa Pak Gai ada beberapa pertanyaan minggu kemarin dulu Pak Gai ini kembali ke surat Al-Lail Pak Gai dan pertanyaannya ini terkait dengan bahasa saya bacakan langsung Pak Gai Pak Gai mohon maaf saya mau bertanya pada surat yang lalu Al-Lail surat Al-Lail ada ayat inna alaina lalhuda wa inna lana lal-akhirata walhula pertanyaannya pertama mengapa khobar pada dua ayat tersebut tidak hulukan subhanallah pertanyaannya pertanyaan kenapa mengapa khobar pada dua ayat tersebut didahulukan apa maksudnya kemudian pertanyaan kedua mengapa pada ayat pertama menggunakan kata ala alaina sedangkan pada ayat kedua menggunakan kata terima kasih atas jawabannya terima kasih atas jawabannya ini ya karena memang hidayah itu tidak bisa kembalikan kepada siapapun hanya kepada Allah ya lalhuda jadi ada alhasr alhasr itu ya menghususkan tidak ada yang lain kesatu itu jadi tidak ada hidayah lain yang menjamin kecuali hidayah Allah keduanya itu memberikan jaminan ya kemakai apa alat kenapa pakai alat memberikan jaminan kepastian karena pakai alat Allah tanggung jawab bahkan yajib ala Allah wajib kepada Allah jadi kewajiban pakai ala itu begitu artinya apakah jaminan bahwa siapapun yang memilih hidayah itu pasti mendapat keselamatan jaminan kebenaran hidayah itu untuk supaya tidak salah makna dari jaminan itu bahwa semuanya akan ditentukan maka ada ayat berikutnya wa inna lana lal-akhirat sama pertama disana lana didahulukan kanalil hasri semuanya milik Allah dunia dan akhirat itu maka karena itu siapapun yang memiliki dunia atau memiliki dunia memperoleh dunia jangan ada rasa memiliki karena rasa memiliki itu akan membuat seseorang jadi arogan sombong istagna jadinya itu kalau sudah istagna istagna istagbaro merasa sombong sekesatu itu yang tadi itu untung supaya tidak salah paham dari tadi semua najjamin Allah wa inna lana lal-akhirat wa ilah itu pakai lam kenapa ini mengandung makna kebebasan bagi manusia untuk memilih dunia saja airat saja atau kedua-duanya ada kebebasan untuk memilih itu nah ini dua air ini Pak cucu jadi penafsiran dari inna sa'yakum la syatta air sebelumnya inna sa'yakum la syatta sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda berbedaannya itu bertentangan antagonisme baik buruk nah disana secara tersirat kenapa bisa beda-beda baik buruk itu karena manusia diberi kebebasan untuk memilih buktinya manusia karena diberi kebebasan baltusirun hayatan dunia kan di surat sebelumnya manusia malah suka lebih memilih ke dunia itu karena ada kebebasan beda dengan malaikat tidak karena tidak punya kebebasan mereka layak asuhun Allah mereka tidak ada yang durhaka pada Allah karena tidak diberi kebebasan jadi ayat dengan ayat itu begitu saling menjelaskan membuat kesatuan itulah makna pertama kenapa takdimnya ada hasr kenapa pemilihan katanya pertama ada jaminan bahwa hidayah itu kedua pakai la karena di sana makna ada kebebasan bagi manusia untuk memilih itu mungkin secara sepintas baru yang bisa saya jelaskan terima kasih tidak pakai terima kasih pakai kalau kalau bermana litaukit bisa tidak pakai disini la nyalah lam taukit wainnalana tulam taukit tulal akhiratawal ula lal akhiratanya gitu itu lal akhirataw wainnalay lal huda lal taukit lal itu lal wainnalana lal disana lal harap jar lil mil ki nah yang taukit lal akhirat lal akhiratanya seperti labil mirsad pakai membuatkan terima kasih pakai ini pakai rupanya ada ini sudah angkat tangan dokter am saipul alam ini ini dari universitas galung ya pak dokter am eh pak ya pak namanya sama pakai juga dari Garut juga sangat minat dengan gajian apa namanya tafsir tarbawi begitu sehingga beliau selalu hadir sekarang pakai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kayaknya membawa pasukan juga di mahasiswanya terima kasih pak maka kalau ada pertanyaan pak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi dijelaskan dari ayat alam taruh kai fa fala rob kabi adin iromed itu ada beberapa karakter orang sebetulnya atau golongan ya yang pertama kaum ad yang kedua adalah samud yang ketiga adalah firawan kalau ad mempunyai karakter kesombongan karena mereka itu adalah umurnya panjang kalau lihat dari kitab Anasafi kemudian mereka itu membuat bangunan yang begitu megah ya dari Jabarjud Yakut atau dari emas dan perak kemudian kondisi masyarakatnya tanaman-tanamannya begitu subur sehingga menimbulkan kesombongan yang kedua adalah samud samud al-ladina Jabusof disini kelompok samud ini golongan samud dia karena kesombongan dari teknologinya arsitek ya kalau sekarang itu batu menjadi bangunan rumah yang begitu megah kemudian yang ketiga adalah firawan firawan adalah dirawetad karena punya dirjunud ul-alqasiroh wakanat lahum madar dukasiroh yadribun ha'idan disini banyak balad gentaranya pengikutnya maka maka dari tiga kelompok ini tiga golongan ini yang pertama kena kekayaannya kemampuan membangun kemudian firawannya banyak pengikut kemudian samud seorang arsitek kita takkan jago dalam bidang pembangunan ternyata kesombongannya kalau kita tarik ke kondisi kekinian karena al-Qurna itu salihun piljaman wal makan bagaimana kontek pendidikan kontek politik kontek budaya disambungkan Pak Kiai dengan tiga karakter itu jadi mohon penjelasannya dengan kontek kekinian sesuai dengan setting sosial yang kedua adalah Paso Al-Lahi Merubuka Satul Azab di lapad soba itulah kalimat soba mengapa Allah mempirmankan kata soba bukan kata Pak Ahoda Alihim Buka Satul Azab kan sama-sama Wa'adad Alihim Asweha jadi kata soba dengan Ahoda kalau soba itu bagaimana Allah mengatakan dengan kata soba bukan kata Ahoda ya kemudian selanjutnya ada salatal adab ada tulisan salto langsung saja Pak Soba Al-Lahi atau Pak Soba Al-Lahi Rob Buka adaban tetapi ini memakai salto salto adab kata ksawat ini apakah ini ada hubungan dengan kata-kata majad atau apa seperti itu karena anak sapi pun mengulas tentang ini mengapa tidak kata akoda disini ada soba mengapa salto adab langsung saja kata adaban mungkin seperti itu Pak Kiai mohon maaf terima kasih akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim hatu mong' mong' luar biasa apa pandangan korang komentar nak tentu saja sangat betul apa yang dikomentari tentang ayat-ayat karakter karakter itu justru tanpa kalau sebenarnya pada kajian lalu kita justru segala-galanya bisa dibeli oleh uang kebenaran bisa dibeli oleh uang keadilan itulah sekarang itu ya kebijakan bisa diatur oleh kekuasaan itulah kenyataan sekarang dan itu adalah seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa ini tadi dengan kekuatan uangnya dengan kekuatan pasukannya dengan kekuatan politiknya semuanya bisa diatur singkatnya seperti itu betul itu akan menemukan kontektualnya sekarang itu semua yang tadi Bapak jelaskan itu hanya singkatnya seperti itu kemudian dari dari Pak Tadjim nah hanya memang dari sebagian taksir seperti Ibnu Qoyim justru pemilahan yang tumbuh yang di Pir'on itu menumpuk semua Pak kekayaan kekuasaan nah Ibnu Qoyim menjelaskan semuanya kalau yang dua itu tidak-tidak semuanya itu tapi di Pir'on kekayaan kekuasaan kekuatan itu karena paling panjang dan paling banyak juga cerita nah Ibnu Qoyim menjelaskan itu kemudian dalam menjelaskan sam-samud yang membuat bangunan-bangunan yang dengan berbagai permata itu nah sebagian tafsir seperti Al-Wasid itu katanya cenderung dari dengan itu katanya siapa itu Al-Wasid itu sebagian dari Isra'iliyad gitu ya tapi sebagian memakai terima kasih itu saya betul sebagiannya kemudian kenapa disini menggunakan fasobba alaihim tidak akhoda ya seakan-akan sudah tidak ada pertimbangan lagi untuk memperhitungkan kalau soba itu kalau soba jadi digolontorkun digeblokun nah itu makna soba itu yang dijelaskan oleh para halit kenapa kata pilih soba tidak akhoda nah kemudian kenapa pakai sawto sawto itu sapeti lamanuranga apa cut artinya dengan adab juga tapi ini seakan-akan alatnya yang sangat mengerikan itu ditampakun digolontorkun nah di sawto adab itu jadi ini tentu saja dari sisi balagoh memberikan arti yang sangat kuat bahwa betul-betul siksa itu dikenakan secara sangat daksat kalau azab saja masih relatif bentuk ini mah ditinggalikan seakan-akan kehebatan ketegasan nah itu terima kasih menunggu pesan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi terima kasih 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 atas segala kekurangan dan kehilafan marilah kita tutup bersama acara kajian pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah saya pamit undur diri undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan Pakai Alhamdulillah